hai 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 TV jaman kerajaan Singosari digitek Hai kerusakannya wis kita coba saja hai 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 lampu indikator standby menyala tapi kok tidak ada tampilan biasanya disini nih ada tombol-tombol tapi kok enggak ada ya apa ini sudah ditutup Hai Yes kita lihat saja TV digitek pernah jaya di masanya Oh ternyata melihat dari colokan-colokan ini sepertinya sudah dirubah Hai sudah diganti mesinnya saya pikir masih asli digitek ya ya mesinnya sudah diganti wah ini langsung dibawa ke belakang bautnya ketutup ini kreatif sekali ya selamat menikmati saya pikir tadinya mesinnya masih asli ternyata sudah dirubah oh jangan-jangan ini standby nya karena minta di on kan menggunakan remote ya kita coba saja sebelum kita obrak-obrak hidup kemudian kita hidupkan menggunakan remote ini ya benar sekali karena tv ini tidak ada tombol-tombol sama sekali jadi dia off dengan sendirinya karena semua tv memang seperti itu ya jika dalam beberapa waktu dia tidak ada sinyal biasanya langsung standby jadi bisa disimpulkan tv ini sebenarnya tidak rusak oke kita pasang saja lagi gagal-gagal tidak jadi di dandan oh ya dilihat dulu dari lgo-lgo nya siapa tahu ada yang kembung sepertinya tidak oke kita pasang lagi saja kemudian kita bilang ke orang bahwa tv nya standby dan mungkin si yang punya tv ini tidak mempunyai remote ya sehingga ketika tv standby ya tidak bisa di on kan oke khususnya episode yang sangat fenomenal itu dari atas mudah-mudahan dari atas jika kita bisa melihat beberapa binatang muda-mudahan enak setiap Senin sampai Jumat itu rumah nyapa jemur wang bisa terikat wang 28 hari nah rak tenan tuh jadi tv ini sebenarnya tidak rusak jadi tv ini hanya lampu indikator yang menyala dan tidak terbuka layarnya itu karena memang tv ini dalam posisi standby dan si pemilik tv tidak punya remote nya mungkin punyanya hanya remote-remote receiver atau remote setop box dan ditambah lagi pemasangan mesin cina ini dia tidak menyertakan tombol-tombol channel volume dan sebagainya ya karena jika ada tombol tersebut itu walaupun tidak ada remote kita masih bisa meng-onkan dengan menekan tombol channel tapi ini tidak ada jadi begitu standby ya udah dianggap rusak kemudian dipelak keblengkel oke mudah-mudahan yang punya tv menonton video ini oh iya yang punya ini mas budi ya budi kompor bisa cengar-cengir saja nanti ketika melihat videonya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati